Halo adik-adik, kali ini Kak Himmah akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Di Dalam World Wide Web Penulis Rupapai, Penerbit Prathambuks, Ilustrator Delwin Remedios, Pembaca Himmah Fikriyani Pernahkah kau mendengar tentang World Wide Web? Belum? Tidak mengapa Nah, pernah kan kau mendengar tentang internet? Pernah? Bagus, tapi apa itu internet? Apakah kau mengatakan, aku tak yakin Tapi aku tahu itu ada hubungannya dengan komputer Kau benar, memang berhubungan Tetapi jawaban itu kurang lengkap Kalau begitu, apa jawaban lengkapnya? Hmm, kita membutuhkan seorang ahli untuk menjawab itu Coba tebak, aku tahu siapa orangnya Biasanya dia ada di dekat komputer Jadi, mari kita langsung ke komputer Hai Neti Kuti Ada sekelompok anak yang ingin menemuimu Neti Kuti Neti Kuti, keluarlah Oh, disitu kau rupanya Ayo anak-anak, katakan halo Jangan tertipu oleh ukuran dan penampilannya yang mengemaskan Dia menyimpan banyak informasi di dalam kepalanya yang kecil Jadi Neti Kuti, inilah yang ingin diketahui oleh semuanya Apakah internet itu? Oh, pertanyaan besar Coba aku jelaskan dengan cara sederhana Internet kependekan dari interconnected networks Atau jaringan yang saling berhubungan Adalah kumpulan komputer yang amat sangat besar Dari seluruh dunia yang saling berhubungan Komputer-komputer itu bisa berupa komputer raksasa Seperti yang dimiliki oleh laboratorium penelitian atau pemerintah Komputer desktop Komputer yang kau lihat di bank dan sentra komputer Laptop Benda yang diselempangkan di bahu oleh orang-orang Ponsel Yang berdering dengan nyaring dan menjengkelkan di bioskop Dan bahkan pemutar musik kecil dengan headphone mungil Yang terlihat seperti tumbuh dari telinga orang Semua komputer ini terhubung dengan satu sama lain Baik melalui kawat maupun kabel-kabel yang terbentang di atas permukaan tanah Di bawah permukaan tanah dan bahkan di bawah laut Komputer besar Atau dengan sinyal nirkabel Laptop, ponsel, pemutar musik Jadi kau tidak harus duduk di satu tempat dengan komputer Yang kabelnya tertancap ke stop kontak untuk mengakses internet Kau bahkan bisa terhubung dengan dunia ketika sedang bergerak Hanya itu Kami pikir internet hanya tentang mengobrol dengan teman Mengunduh lagu film Memesan tiket bioskop Mencari informasi untuk proyek sekolah Dan mencari nomor telepon rumah sakit Namun internet bukan hanya itu Semua itu merupakan bagian dari sesuatu yang sangat ajaib Sesuatu yang disebut Tunggu sebentar World Wide Web World Wide Web ini Kita singkat saja menjadi Wewewe Merupakan koleksi sesuatu yang disebut halaman yang amat sangat besar Sekarang ada sekitar 40 miliar halaman publik di Wewewe Satu halaman dapat berisi informasi dalam bentuk kata Angka, foto, lagu, cuplikan video, dan masih banyak lagi Kumpulan halaman ini atau Wewewe Tersimpan di internet Di dalam jutaan komputer, ponsel, dan pemutar musik itu Internet adalah jaringan dari jaringan yang terbentuk dari komputer, laptop, tablet, dan ponsel Wewewe adalah koleksi yang terdiri dari halaman-halaman yang saling terhubung Yang berada di internet Jadi Wewewe bukan internet Melainkan satu bagian dari internet Bagian yang paling keren Jika kau membayangkan internet sebagai restoran Wewewe adalah hidangan paling populer di dalam menu Alat makan yang membantumu menyendok hidangan ini Dan mendapatkan bagian favoritmu disebut peramban we Oh, sekarang kau membuat kami lapar, Neti Kuti Namun, ceritakan lebih banyak lagi tentang apa yang membuat Wewewe menjadi sangat populer Tentu, Wewewe sangat mengasihkan karena mencangkup sural atau surat elektronik Yang memungkinkanmu mengirimkan surat kepada siapa saja di dunia Dan membuat mereka menerimanya dalam waktu kurang dari semenit Surat itu jika kau mengirimkannya kepada seseorang di Amerika misalnya Membutuhkan 15 hari untuk sampai di tangannya Jika kau mengirimkannya melalui kantor pos Biayanya pun mahal Namun, surat itu gratis Pencarian Yang membantumu menemukan informasi yang berguna dan tidak berguna Tentang jutaan subjek yang berbeda Kau mungkin ingin tahu di negara bagian mana sungai gangga mengalir Atau melihat seperti apa potong Liberty itu Kau mungkin ingin mendengarkan lagu film terbaru aktor favoritmu Atau menonton satu episode dari sebuah film seri yang kau lewatkan Kau mungkin ingin mengetahui skor piala dunia T20 Atau melihat apakah masih tersedia tiket kereta Mumbai pune besok Jika ada orang yang komputernya terhubung ke internet di suatu tempat di dunia Memutuskan untuk membagikan informasi ini kepada dunia dan menyimpannya di www Kau akan bisa menemukannya dengan seketika dan dengan gratis Lalu netikuti Bagaimana kau menemukan halaman yang kau inginkan dari miliaran halaman itu Mudah Setiap halaman juga memiliki alamat unik yang membantu perambahan webmu menemukannya Seperti alamat rumahmu yang membantu tukang pos menemukan rumahmu Jadi jika mengetahui alamat halaman itu kau bisa langsung pergi ke sana Bagaimana kalau kau tidak mengetahui alamat halaman itu Bukan masalah Kau bisa memanfaatkan layanan luar biasa yang disebut mesin pencari Yang juga tersimpan di www untuk membantumu Terbagi Yang membantumu membagikan apa saja yang kau inginkan Lagu yang kau sukai Gambar anjingmu Cara cerdik untuk menyelesaikan soal matematika yang sulit Ide besarmu untuk menjaga jalan kita agar terbebas dari sampah dengan semua orang di dunia Tak ada satu orang pun yang memiliki internet atau www Dan tidak ada pemerintah yang menguasainya Jadi kau tidak perlu meminta izin siapapun sebelum berbagi Bayangkan keren sekali bukan? Selama ini buku, film, televisi, dan koran memberikan informasi kepadamu Berbicara denganmu Tetapi kau tidak bisa berbicara dengan mereka Dengan www semuanya berubah Kau bisa mendengarkan dan kau juga bisa mengutarakan pendapat Kau tidak perlu menjadi orang penting atau orang dewasa untuk melakukan ini Inilah yang membuat www begitu fantastis www merupakan sistem yang sangat bebas, terbuka, dan demokratis www memberikan suara kepada siapa saja yang terhubung ke internet Namun pemerintah mengendalikan internet di negara masing-masing Pemerintah bahkan bisa mematikan internet Agar penduduknya tidak bisa mengaksesnya Dan beberapa pemerintah sudah pernah melakukannya Baik untuk waktu yang pendek maupun panjang Wow, hebat sekali netikuti Omong-omong, kami mengerti mengapa 2W pertama dalam www Merupakan kependekan dari worldwide Tetapi, mengapa dinamakan web? Apakah internet itu sebenarnya jaring? Pertanyaan bagus Kau benar, internet memang jaring Karena semua komputer terhubung dengan satu sama lain Dan demikian juga www Biar ku jelaskan Ingat miliaran halaman yang membentuk www Semuanya juga terhubung Atau hyperlinked Dengan satu sama lain Artinya kau bisa pergi dari satu halaman ke halaman lain Hampir tidak ada habisnya Apakah sekarang kau mengerti mengapa www juga jaring? Jaring raksasa pengetahuan Informasi dan hiburan Untuk dinikmati dan digunakan oleh seluruh umat manusia Kami mengerti, kami mengerti Sekarang kami harus-harus-harus tahu Siapakah otak super yang mencetuskan ide luar biasa itu Wah, kukira kau Tidak akan pernah menanyakannya Untuk menjawab pertanyaan itu Kita harus kembali ke 20 tahun yang lalu Ke laboratorium penelitian nuklir bernama CIRN di Swiss Di sana dan di laboratorium lain di seluruh Eropa Banyak ilmuwan yang mengerjakan berbagai proyek bersama Tetapi tidak ada cara untuk membagikan karya mereka dengan cepat dan dengan mudah Mereka terpaksa saling mengunjungi laboratorium Menggunakan kantor pos atau layanan kurir Untuk memberitahukan tentang kemajuan proyek kepada tim mereka Salah seorang ilmuwan dari CIRN Tim Berners-Lee mulai jemur dengan semua ini Jadi dia memutuskan untuk mencari jalan Untuk berbagi informasi dengan cara yang lebih baik dan lebih cepat Dia mencetuskan ide besar yang disebut Hipertext Cara untuk menghubungkan informasi di banyak komputer Untuk melakukan ini Ide ini sangat cocok untuk CIRN Dan semua orang sangat senang Kemudian tim Berners-Lee punya ide besar kedua Dia merasa penemuan ini akan bermanfaat juga untuk orang lain Dan egois rasanya jika membatasinya untuk CIRN saja Dia berbicara dengan pihak yang berwenang di CIRN Dan membujuk mereka untuk mengizinkannya membagikan ide Hipertext Kepada para peneliti lain di seluruh dunia Secara gratis Mereka setuju Berners-Lee membagikan idinya Dan mendesak semua orang yang dia beritahu Untuk meningkatkannya atau menambahkannya sesuka hati Gagasan dapat mengakses dan membagikan informasi Dari mana saja di bumi Seketika itu juga Sangat kuat dan sangat menarik Sehingga banyak orang yang mulai menggunakan Hipertext Karena siapa saja dapat menggunakan ide mereka Untuk membuatnya menjadi lebih baik Orang-orang dari seluruh dunia Merasa memiliki internet Menganggap internet itu miliknya Sungguh menakjub kan? Pada tahun 1993 Wewewe meledak Dengan jutaan orang mulai memakainya Kini lebih dari 2 miliar orang menggunakan Wewewe Dengan satu atau lain cara Itu hampir sepertiga dari umat manusia di bumi Hmm... Kehidupan pasti sangat berbeda Jika Tim Berners-Lee memutuskan untuk tidak semurah hati itu bukan? Sudah pasti Jadi setuju kakau jika kita bersorak untuk Tim Berners-Lee dan Wewewe? Harus! Kita harus melakukannya Neti Kuti Ayo kita mulai Untuk Tim Berners-Lee dan Wewewe Hip-hip hurrah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.